Polisi periksa tiga saksi pembela Pegi Setiawan di Polda, Jawa Barat. Tiga orang yang tahu Pegi Setiawan di Bandung saat kejadian terbunuhnya Vina di Cirebon jalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Ketiganya bersaksi meringankan bagi Pegi Setiawan karena mereka berkomunikasi dan bersama-sama saat di Bandung tepat saat kejadian Vina dan Eki tewas. Mereka yakni Suharsono alias Bondol, Sandi Ibn Zalil, Ibnu, dan Suparman yang diberi 33 pertanyaan oleh penyidik di Polda, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Pegi, Tony RM, mendampingi ketiga rekan Pegi keluar dari gedung di Treskrimum Polda, Jawa Barat sekitar pukul 22.26 waktu Indonesia Barat. Tony mengatakan, dia mendampingi ketiga saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik. Beliau mengakomodir, mempersilahkan memberikan keterangan seluasnya tanpa batasan dan tiga-tiganya didampingi. Pendampingannya, saksi di depan meja penyidik, penasihat hukum di belakang. Jadi murni yang menjawab saksi-saksi, kata Tony di Mapolda, Jabar, Jumat. Ada 33 pertanyaan dan kebetulan saya mendampingi Suharsono atau Bondol, karena Bondol ini yang paling penting karena menghubungkan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, itu ada kejadian pada saat pulang, ucapnya. Tony mengatakan, Bondol memberikan keterangan dengan lancar dan menjawab setiap pertanyaan detail dari penyidik. Penyidik detail, menanyakan, mulai siapa yang hubungi, mulai gondol ke Bandung, dihubungi bagaimana ngomongnya, kemudian naik angkot apa, berapa kali, di tempat kerja di bedeng, kemudian ketemu siapa saja sampai seminggu terakhir tanggal 27 Agustus tahun 2016 diantarlah oleh Pegi Setiawan, Ibnu, dan Robi, sudah dituangkan tiga-tiganya, ucapnya. Pulang ke Cirebon jam 11, gondol jumpai kerumunan yang diperkirakan itu kecelakaan tunggal. Kemudian beberapa hari kemudian, itu pembunuhan, sudah dituangkan di BAP pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, PS, Pegi, berada di Bandung itu sudah dituangkan semua saksinya, tambahnya. Sebelum ketiganya diperiksa, Tony sempat menjelaskan, Suharsono, yang dikenal sebagai Bondol, mengingat bahwa pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016, dia pulang ke Cirebon dan sempat menyaksikan sebuah kecelakaan di jembatan Talun. Sementara Suparman, memberikan keterangan bahwa pada malam kejadian, dia sedang tidur di Bandung bersama Pegi Setiawan. Menurut kesaksian Suparman, pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar 12 malam, dia sempat bangun dan melihat Pegi sedang tidur di dekat pintu. Sementara, Ibnu adalah orang yang mengantar Bondol pulang ke Cirebon yang saat itu menaiki angkot. Bondol mengaku sempat melihat keramaian di flyover Talun yang ternyata adalah TKP Vina dan Eki ditemukan pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Ketika itu ia pulang ke Cirebon dari Bandung setelah bersama Pegi. Bondol mengaku tidak betah di Bandung sehingga pulang duluan ke Cirebon. Selama bekerja satu minggu, Bondol mengaku sehari-hari tidur di bedeng bersama Pegi Setiawan. Tidur seminggu sama Pegi, Robi, Inu, Parmen, kata Bondol dikutip dari siarang langsung pengacara Tommy, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Kemudian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Bondol pulang ke Cirebon. Saat itu Bondol diantar oleh Ibnu, Robi, dan pergi ke jalan raya untuk menunggu angkot menuju terminal Lewi Panjang, Bandung. Naik mobil Godwill pukul 20 waktu Indonesia Barat, kata Bondol. Bondol mengingat saat itu tanggal 27 Agustus tahun 2016 karena dirinya melihat ada kecelakaan di flyover Talun. Dari Bandung, Bondol tiba di Cirebon pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia turun di jalan tol KM 202, kemudian naik celah dan lanjut jalan kaki ke rumahnya. Menurut Bondol, sepengetahuannya, Pegi Setiawan sejak saat itu tak pernah diperiksa oleh polisi. Soal kesaksiannya itu, Bondol mengaku siap jika harus bersaksi di pengadilan dan membantah keterangan air. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga samalah gitu tuh. Mungkin menilai si Aip itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya, gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar, yaudah berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga ke rokok aktif. Gitu tuh, kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketenggan mas. Gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit, ketenggan ya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya? Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel Youtubenya. Warungnya Pak Deddy. Itu. Warung yang di mana itu ya? Warung Madura yang sebelah, sebelum Alfamat, dekat Alfamat, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama. Dan jauh sebetulnya dari itu. Iya, jauh banget. Jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia bilang, sama-sama. Sedangkan dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya sampai sebelah katanya. Di sampingnya. Nggak ada. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu, ada warung Deso apa gitu tuh, di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah. Beli es di apa, sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4. Karena pada saat itu, jangankan saat itu sekarang pun, itu masih sepi mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirobon itu geger geng motor. Termasuk di daerah sini juga. Di daerah. Gosokumpegi Setiawang, Tony RM, mengatakan ada saksi kunci yang mematakan bantahan sakat datal. Adapun saksi tersebut melihat sakat datal terlibat dalam kasus pengenayaan Vina dan Eki di Cirobon. Dikutip dari Tribun Jakarta, Tony RM, mengatakan saksi kunci yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi, sakat datal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat sakat datal terlibat dalam pengenayaan Eki dan Vina di Cirobon. Sosok Melmel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirobon. Pengacara peki setiawan Tony RM mengaku kemunculan Melmel menguntungkan kelayannya yang dijadikan tersangka oleh Vina Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Melmel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel Youtubenya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Melmel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Melmel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Melmel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk sakat datal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Melmel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya Melmel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Melmel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Yang berpenjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK.